kita lanjut ya ada tadi tamu saya sebentar jadi kacau semua tapi rekaman yang saya kasih nanti rekaman yang pagi aja salah pecek saya tadi oke saya lanjutlah gak apa-apa jadi disini keputusan merger hanya didasarkan pada pertimbangan jangka pendek yaitu pengaruh yang segera terhadap EPS setelah merger jika terjadi penurunan EPS berarti merger tidak layak dilakukan jadi harus terjadi peningkatan EPS itu kalau untuk jangka pendek analisis tersebut tidak mempertimbangkan pengaruh jangka panjang merger terhadap peningkatan EPS di masa yang akan datang di sisi lain apabila sinergi akibat merger baru terjadi beberapa tahun kemudian maka perkembangan pendapatan yang akan datang penting untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan merger jadi inilah kondisinya inilah grafiknya ini adalah perkembangan merger perkembangan EPS untuk jangka panjang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi kita lihat disini kalau dia dengan merger kalau hanya dia itu jangka pendek ya disini akan susah dia itu tidak akan mengimbangi jika tanpa merger tapi dia dalam jangka panjang dia lebih cepat sebenarnya untuk EPSC semakin tinggi kalau dia untuk mencapai jika tertentu hanya butuh waktu 3 tahun tapi tanpa EPS tanpa merger dia itu butuh waktu sampai 4 tahun disini jadi 3 banding 4 jadi alangkah meskipun misalnya merger itu mungkin dalam jangka pendek merugikan tapi bisa saja setelah jangka panjang akan lebih menguntungkan itu disini kedua merger itu tadi berdasarkan berapa harga sahamnya yang disepakati untuk dijual sekarang yang kedua adalah pendekatan nilai pasar saham atau market value dimana rasio pertukaran adalah harga pasar saham perusahaan yang dibeli dibagi dikali dengan jumlah saham yang ditawarkan dibagi dengan harga saham perusahaan yang akan dibeli misalnya harga saham perusahaan yang membeli sebesar 60 per lembar dan perusahaan yang dibeli 30 per lembar jika perusahaan yang membeli menawarkan setengah atau 0,5 dari sahamnya untuk satu lembar saham perusahaan yang dibeli maka rasio pertukarannya adalah 60 kali 0,5 dibagi dengan 30 itulah rasio pertukarannya kita lihat disini perusahaan A ingin merger dengan perusahaan B yang memiliki informasi keuangan sebagai berikut perusahaan A pendapatan sekarang adalah 20 juta perusahaan B 6 juta jumlah saham yang berbeda di perusahaan A adalah 6 juta per lembar perusahaan B 2 juta per lembar eh 2 juta lembar maaf bukan per lembar 2 juta lembar otomatis MPS-nya adalah 20 juta dibagi 6 juta yaitu 3,33 untuk perusahaan B 6 juta dibagi 2 juta yaitu 3 ya harga pasarnya adalah 60 ini 30 otomatis otomatis price earning ratio-nya adalah 60 dibagi 3,3 yaitu 18 ini 30 bagi 3 yaitu 10 perusahaan A setuju menawarkan 0,667 sahamnya untuk setiap lembar saham perusahaan B apakah dia itu layak untuk dilakukan merger kita lihat rasio pertukaran sahamnya adalah 60 kali 0,667 dibagi 30 yaitu 1,33 dengan kata lain saham perusahaan B ditawar dengan harga 1,33 kali 30 per lembar perusahaan A jadi dia seperti itu 1,33 kali 30 berarti 40 ya 40 jadi harga jadi harga harga perusahaan harga saham perusahaan B itu menjadi 40 dari sebelumnya menjadi 30 sehingga untuk seluruh sahamnya itu perusahaan B harus menerbakan saham sebanyak 40 dibagi 60 kali 1, kali 2 juta 2 juta lembar yaitu 1 juta 3 ras 33 lembar yang perlu saya jelaskan disini kok bisa 40 coba kita lihat disini berarti harga A harga saham A sama dengan 1,33 kali 30 itu sama dengan sebentar sebentar ya kok bisa kok bisa kok saya ini coba 1,33 kali 30 berapa 40 kita katakan 40 40 Rp ya itu saya katakan disini ya jadi dia itu 40 harganya 40 per lembar saham dapat dia disini 40 setelah dapat dia 40 40 itu berapa itu dari 60 berarti 1,3 1,333 lembar itulah dia berarti jumlah sahamnya sekarang 1,333 ditambah 6 juta jadi 7,333 kita lihat dari sini berarti EPS nya berapa 3,55 yaitu 26 dibagi 7,333 7,333 lembar price earning ratio nya 18 kita lihat disini tadi tetap 18 supaya dia tetap 18 berarti harga saham berapa harus 63,90 berarti dia meningkat berarti merjelek dilakukan sampai disitu ada pertanyaan ada pertanyaan oke kita lanjut ya nah sekarang kalau kita melakukan merger tentu ada biaya dong otomatis itu ada biaya jadi kita coba cara yang ketiga ini dengan pendekatan pendapatan ekonomis dan biaya menurut pendapatan ini ada dua hal yang harus dipertimbangkan dalam keputusan merger yaitu berapa pendapatannya berapa biaya pendapatan ekonomis terjadi jika nilai sekarang perusahaan setelah merger lebih besar daripada jumlah nilai sekarang perusahaan sebagai suatu entitas semen merger jadi PVAB itu maksudnya adalah present value setelah mereka merger harus lebih besar daripada present value A dan present value B sebelum merger sama seperti tadi juga itu tadinya itu adalah harganya itu misalnya per lembar saham itu 3 3 EPS nya 3 dia menjadi 3,9 misalnya itu menguntungkan dimana keuntungan ekonominya adalah present value gabungan dikurang present value A ditambah dengan present value B nanti kita lihat seperti apa biaya merger adalah cost sama dengan cash expense biaya cash dikurang present value B nilai sekarang adalah gains dikurang cost yaitu selisih antara pendapatan ekonomis dengan biaya yaitu present value AB dikurang present value A ditambah present value B dikurang cash expense biaya cash dikurang present value B contoh perusahaan A mempunyai nilai 2 juta dan perusahaan B mempunyai nilai 200 ribu kedua perusahaan itu merger akan terjadi pengkhidmatan biaya dengan nilai sekarang adalah 120 ribu jadi ada pengkhidmatan pengkhidmatan itu kan merupakan cost apa merupakan gain gain keuntungan berarti nilai sekarang AB itu adalah gain ditambah present value A tambah present value B kenapa seperti itu karena present value gain adalah present value setelah digabung dikurang nilai present value A dikurang dengan present value sebelum digabung itu dasarnya jadi kalau saya buat misalnya seperti ini bisa kita buat rumusnya ini sebenarnya gain itu kan gain sama dengan PVAB kurang PVA tambah PVB itu yang kita ketahui otomatis gain adalah PVAB sama dengan gain tambah PVA tambah PVB sehingga PVAB gain tambah PVA tambah PVB dari situ dasarnya jadi dia menjadi 120 ribu tambah 2 juta tambah 200 sama dengan 2 juta 320 kita anggap perusahaan B dibayar dengan kas sebesar 250 ribu berarti ada biaya maka biaya merger bagi perusahaan A adalah uang yang dikeluarkan kas ekspensif atau expense dikurangi dengan 200 ribu 200 ribu itu adalah nilai perusahaan B sebelum merger ini ini jadi uang yang dikeluarkan itu untuk membeli adalah 250 ribu yaitu cash expense uang cash yang dikeluarkan dikurang dengan perusahaan B dibeli otomatis biayanya itu adalah 50 ribu jadi costnya 50 ribu disini berarti biaya bagi perusahaan A merupakan pendapatan bagi perusahaan B jadi dia itu merupakan biaya bagi perusahaan A yang membeli NPV nya dari mana dapatnya net present value nya yaitu gains dikurang cost gagenya tadi kalau gak salah 120 ribu costnya adalah 50 ribu sehingga net present value atau NPV sama dengan gain 120 ribu dikurang 50 ribu atau rumusnya adalah PVAB dikurang PVA PVAB 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 ya itu disini karena NPV nya positif karena keuntungan masih lebih biaya Ya, maka merger layak untuk kita lakukan. Ya, maka merger masih layak untuk kita lakukan. Itu di sini. Sampai di situ ada pertanyaan? Oke, masih bisa lah ya. Enggak apa ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana mengestimasi biaya merger? Besar-kecilnya biaya merger tergantung bagaimana cara membiaya merger tersebut. Ada dua cara di sini dikatakan. Pertama, apabila nilai pasar merger sama dengan nilai intrinsiknya atau nilai bukunya, maka biaya merger adalah cost sama dengan cash expensive dikurang present value perusahaan B yang akan di-merger. Tapi, apabila tidak sama nilai pasar dengan nilai intrinsik, maka biaya mergernya adalah cost sama dengan cash expensive atau expense dikurang present value B ditambah dengan MVB nilai pasar perusahaan B dikurang nilai buku, nilai present value B. Kita lihat di sini contohnya. Perusahaan A dan B merencanakan merger dengan 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 data keuangan sebelum merger sebagai berikut. harga pasar saham per lembar itu adalah 75 untuk perusahaan A, perusahaan B 15. Jumlah saham yang benar-benar adalah 100 ribu lembar, kemudian 60 ribu lembar untuk perusahaan B. Nilainya adalah 7,5 juta dan 0,9 juta untuk perusahaan B. Itu dari hasil kali 75 kali 100 ribu. Perusahaan A berkeinginan untuk membayar secara tunai saham perusahaan B dengan harga 1 juta 200. Otomatis dia itu harus mengeluarkan biaya tambahan sebesar 1 juta 200 dikurang 900 ribu. Itu dia di sini. Itu kalau harga pasar saham sama dengan harga intrisipnya atau harga bukunya. Itu dia. Dia tambahan biayanya ada 300. Namun jika harga pasar saham meningkat sebesar 2 per lembar, karena ada informasi merger yang menguntungkan, maka biaya mergernya berubah. Di mana biaya itu sama dengan cash expense dikurang present value B, ditambah market value B dikurang present value B. Atau cash expense sama dengan 1 juta 200 dikurang 900, ditambah 1 juta 20 ribu dikurang 900. Pertanyaannya, 1 juta 20 ribu dari mana ini? Itu adalah dari nilai pasar. Sebesar, tadinya sahamnya itu adalah 15, meningkat sebesar 2 per lembar, dia menjadi 17. Berarti 17 kali. 17 kali 60 ribu berapa? Berarti ada tambahan kan? Tadinya 300, menjadi 1 juta 20 ribu kurang 900. Hasilnya adalah 420 ribu. Itu kira-kira di sini. Itu di sini, ya. Sampai di situ ada pertanyaan? Ini? Kenapa? Dari 75 kali 100 ribu, coba kalikan. Kenapa? 15 kali 60 ribu. Oke, apa lagi? Nah, ini sekarang. Ini jika merger dibiaya dengan saham. Apabila merger dibiaya dengan saham, estimasi biaya merger lebih sulit dibandingkan dengan dibiaya kas. Kenapa? Harus ada berapa saham, gitu loh. Nah, contohnya di sini kita lihat. Perusahaan A menawarkan sebanyak 16 ribu lembar saham sebagai ganti kas 1 juta 200. Bisa. 16 ribu saham. Kenapa? Kita kalikan dulu. Harga sebelum merger. 16 ribu kali 75 berapa? 16 ribu kali 75. 1 juta 200, ya. Jadi, 1 juta 200 itulah yang menjadi cost expense-nya. Harga saham A nilai pasar A 900. Berarti tetap dikeluarkan 300. Nah, tapi ini masalahnya adalah bagaimana kalau misalnya terjadi peningkatan harga saham atau penurunan. Si B meningkat, si A menurun. Oh, itu kan bisa merugikan. Bisa menguntungkan si... Akan menguntungkan si A. Tapi kalau misalnya si A meningkat, si B menurun. Itu biaya yang dikeluarkan si A, dia nggak akan semakin besar. Itu karena fluktuasi, ya kan? Jadi, susah kalau untuk menghitungnya ini, mengestimasi. Kalau berdasarkan harga saham. Sampai di situ ada pertanyaan? Sampai di situ ada pertanyaan? Sekarang kita ke metode kepemilikan. Metode kepemilikan. Jadi, kalau kita itu mau merger maupun hal lain yang terkait konsolidasi maupun aposisi, kita menggunakan metode kepemilikan. Berarti melalui pembelian lah. Jadi, kita miliki nanti dengan menyukai. Ada beberapa alasan menyukai metode kepemilikan. Jadi, kita ambil alih itu perusahaan menjadi milik kita. Pertama, bisa saja dengan goodwill ya, bisa. Tapi, kita di sini terhindar dari peningkatan biaya depresiasi aras aktif yang direvaluasi. Kita akan terhindar. Jadi, dia itu dianggap nggak ada. Kemudian terhindar dari beban amortisasi. Goodwill. Jadi, nilai goodwill namanya lah goodwill. Kita bikin misalnya harga saham harusnya 30, jadi 35. Seperti tadi. Tapi, kita hanya untuk satu kali itu saja. Tidak terlibat kita dengan tahun-tahun berikutnya. Kalau berbicara amortisasi, ini kan jadi beban. Untuk tahun-tahun berikutnya. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, manajemen memiliki kesempatan menciptakan labah. Ya, yang sebelumnya belum dilaporkan. Kemudian, menyembunyikan nilai kepentingan yang diberikan dalam penggabungan usaha. Menentukan manajemen dari kritik pemegang saham. Kalau harga beli aktif yang lebih tinggi dari nilai wajar aktifah. Menentukan harga beli. Ada tiga jenis biaya yang timbul dari penggabungan usaha. Ya, ini otomatis ya. Pembeli memperhitungkan seluruh biaya perolehan. Sehubungan dengan aktifah bersih atau saham perusahaan lain sebagai bagian dari harga beli. Ada tiga. Pertama, biaya langsung. Contoh. Imbal jasa bagi penemu. Fundervie. Akuntan. Ya kan? Hukum dan penilaian. Hukum dan penilaian. Pricel lah ini. Bisa saja kurator misalnya. Pricel. Biaya pengeluaran efek. Biaya pendaftaran efek. Jadi, pendaftaran di perusahaan saham. Biaya audit. Biaya hukum sehubungan dengan pendaftaran saham dan komisi pialang. Ini semua untuk pialang. Banyak banget pengeluaran-pengeluaran sebenarnya. Itulah tadi yang dikatakan misalnya kos 300 ribu itu. Biaya tidak langsung dan umum. Biaya gaji akuntas yang merupakan penggabungan perusahaan, penggabungan posisi dalam penggabungan usaha. Jadi, tiga biaya ini harus dipertimbangkan. Sebagai ilustrasi, kita lihat di sini. Pada tanggal 1 Januari 2001, PT Intan membeli semua aktifah dan kewajiban PT Antara dalam satu merger dengan mengeluarkan 10 lembar saham. Dengan nilai nominal adalah 10. Otomatis nilainya adalah 10.000 x 10 adalah 100.000. Saham yang dikeluarkan tersebut mempunyai nilai pasar 600.000. Nilai pasarnya. PT Intan mengeluarkan biaya legal dengan biaya penilai sebesar 40.000. Jadi, inilah biaya penilai. Pricelnya. Dan untuk biaya legal. Sehubungan dengan penggabungan. Dan biaya pengeluaran saham sebesar 25.000. Total harga beli saham sama dengan nilai saham yang dikeluarkan poin. Ditambah biaya tambahan yang terjadi sehubungan dengan akusisi yang terjadi. Total harga beli yang dilakukan adalah nilai wajar saham yang dikeluarkan adalah 600.000. Biaya akusisi lain adalah 40.000. Total yang dikeluarkan total harga belinya adalah 640.000. Saham yang diterbitkan PT Intan untuk melakukan penggabungan usaha dinilai pada nilai wajar dikurangi dengan biaya pengeluaran saham. Sehingga biaya pengeluaran saham tadi 25.000. Tentu dia menjadi nilai wajar saham yang dikeluarkan 600.000. Pengeluaran saham 25.000. Nilai cara catat saham adalah sisanya adalah 575.000. Jadi di sini adalah biaya merja tangguhan namanya 40.000. Yaitu mencatat biaya terkait pembelian PT Antara. Ada biaya pengeluaran saham tangguhan. Mencatat biaya pengeluaran saham sebesar 25.000. Nah ini informasi yang diberikan oleh perusahaan. Penggabungan usaha melalui pembelian aktifah seperti ini. Nilai bukunya itu adalah 45.000. Setelah dinilai secara wajar adalah 45.000. 45 juga. Presiden tadinya 65.000. Dia 75.000. Tanah 40 menjadi 70.000. Bangunan dari perusahaan menjadi 50.000. Ada akumulasi penyusutan tadinya di nilai buku sekarang tidak ada lagi. Paten tadi tidak ada menjadi ada. Totalnya ini semua adalah 400. Total aktifahnya nilai wajarnya adalah 620.000. Kewajiban lancar adalah 100.000. Tapi setelah dinilai secara wajar adalah 110.000. Sehingga saham biasa itu 100.000 tadi untuk biayanya. Kemudian tambahan modal disinar 50.000. Labaditan 150.000. Ini sekarang sudah balance. Nilai wajar aktifah bersih itu adalah 620.000 dikurang 110.000 sama dengan 510.000. Itulah informasi yang ada. Sekarang PT Intan akan mencatat penggabungan usaha tersebut. Dia akan catat. Kas dan piutang 45.000. Persediaan 75.000. Sesuai dengan nilai wajar tanah 70.000. Bangunan dan peralatan 350.000. Patennya 80.000. Jadi nilai wajar. Goodwillnya adalah total harga beli aktifah bersih dikurangi dengan nilai wajar dari aktifah. Atau total aktifah dikurang utang lancar. Jadi kita lihat di sini total aktifahnya adalah 640.000. Ya. Di sini. Dikurangi hutang lancar. Hutang lancarnya adalah 510.000. Jadi total harga beli aktifah bersih dikurangi dengan nilai wajar dari aktifah bersih. Jadi total harga beli aktifah bersih 640.000 kurang nilai wajarnya 510.000. Hasilnya. Goodwillnya adalah 130.000. Kewajiban lancarnya 110.000. Tadi sudah kita lihat. Saham biasa adalah 100.000. Dari mana? 10 kali 10.000. Tambahan modal di setor adalah 475.000. Dari mana datangnya? 575.000. Nilai tercatat saham. 575.000 mana tadi? Dikurangi 100.000. Hasilnya adalah 475.000. Biaya merger tangguhan tadi sudah kita ingat. Tapa hitung? 40.000. Kemudian pengeluaran saham tangguhan adalah 25.000. Seperti ini dari catat. Di pembukaannya. Kemudian investasi saham PT Intan adalah 600.000. Kewajiban lancarnya tadi 100.000. Sudah kita hitung. Akumulasi penyusutan 150.000. Kita lihat. Laba ditahan 150.000. Kewajiban lancarnya 100.000. Tambahan modal di setor 50.000. Bangunan dan peralatan 400.000. Berdasarkan nilai buku. Akumulasi penyusutan 150.000. Kas dan piutang. Sampai di sini ya pertanyaan. Mana tahu ada yang mau ditanya. Sampai di sini ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Otomatis di sini keuntungan penjualan asik bersih adalah 300.000. Yaitu 850.000. Jadi ini harus ada di sini. Supaya seimbang. Ini kan 850.000. Ini kan 550.000. Otomatis di sini adalah 300.000. 850.000 dikurang 550.000. Ini harus ada 300 di sini. Jadi keuntungan mencetak transfer aset ke PT Intan namanya. Harus ada di sini. Supaya ini bisa terimbangi. Namanya lah kita itu. Ini adalah investasi. Pengeluarannya dia. Kewajiban lancar yang harus dilakukannya. Penyusutan. Ini kan 850.000. Kemudian ini semua adalah 550.000. 110 tambah 40.000. 850 kurang 550.000 itu berarti dia kekurangan di sini 300.000. Itu di sini. Kenapa 300 itu harus ada di sini. Jadi kalau Anda hitung di sini. 600.000 tambah 100.000 tambah 150.000 adalah 850.000. Ini 45.000 tambah 65.000 tambah 40.000. Tambah 400 adalah 550.000. Selanjutnya supaya di SBLN seimbang harus ada di sini keuntungan penjualan aset bersih sebesar 300.000 rupiah. Itulah peti antara mencatat. Tapi di sini mencatat transfer aset ke PT Intan. Sekarang di sini. Saham biasa tadi 100.000. Tambahan modal di setor 50.000. Saldo laba adalah 150.000. Kita lihat di sini. Saham biasa berarti adalah 400.000. Ini 400.000. Investasi pada saham PT Intan 600. Keuntungan bersih tadi 300.000. Inilah yang harus dicatat oleh pembukuan PT Antara. Kalau tadi di PT Intan. Di situ di pembukuan PT Antara. Jadi saham biasa, tambahan modal di store, saldo laba, keuntungan penjualan aset bersih, dan investasi pada saham PT Intan itu harus dimasukkan di PT Antara. Di sini mencatat pembagian saham PT Intan. Berdasarkan informasi yang ada di sini. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Halo? Halo? Cukup ya. Oke, kita lanjut. Pencatatan goodwill. Kita harus catat goodwill. Ya, baik. Dalam akutansi penggabungan usaha, goodwill dipandang sebagai semua faktor yang menyebabkan perusahaan dapat memperoleh laba dan serata-rata. Goodwill dinilai pada nilai awalnya dan diamortisasi selama masa mempatnya. Goodwill harus diuji untuk penurunan nilai paling tidak tahunan. Jika nilai wajar dari pelaporan berlebih nilai tercatatnya, maka goodwill tidak mengalami penurunan nilai. Tetapi jika nilai unit pelaporan lebih besar dibandingkan dengan nilai wajarnya, maka terjadi penurunan nilai goodwill. Nilai implisit dari goodwill ditentukan berdasarkan selisih nilai wajar unit pelaporan di atas nilai wajar asik bersih selain goodwill. Kerugian dari penurunan nilai goodwill diakui di laba operasi berjalan atau laba sebelum keuntungan dan kerugian luar biasa. Kita lihat di sini. Asumsikan unit pelaporan A mendapatkan alokasi seratus ribu dari goodwill yang timbul dari penggabungan usaha tersebut. Penggabungannya adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah nilai tercatat. Berikut adalah asik dan kewajipan yang digabungkan ke unit pelaporan A. Post-nya kas dan piutang 50 ribu, nilai wajarnya 50 ribu. Persediaan 80 ribu, dia 90 ribu. Peralatan nilai tercatat di buku adalah 120 ribu, nilai wajarnya 150 ribu. Goodwill di sini ada 100 ribu, di sini tidak ada. Namanya lah, nilai wajar goodwill itu tidak ada. Total ini sama dengan 290 ribu, ini 350 ribu nilai tercatat. Dengan sendirinya kewajipan lancarnya itu adalah 110 ribu di sini dicatatkan. Ini yang ditambahkan goodwill, sehingga nilai tercatat asik bersihnya adalah 340 ribu. Ini 280 ribu, setelah dikurangi kewajipan. Nilai tercatat unit pelaporan adalah 340 ribu. Jika nilai wajar unit pelaporan di estimasi adalah 360 ribu, maka tidak terjadi penurunan nilai goodwill. Sebeliknya nilai wajar unit pelaporan di estimasi adalah 320 ribu, maka perbandingan keduanya harus dilakukan untuk menentukan jumlah kerugian. Kalau dibawah nilai tercatat. Nilai implicit goodwill dalam kasus ini adalah 40 ribu, yaitu 320 ribu, dikurangi ke 40 ribu. Kalau di pelaporan di estimasinya 320 ribu. Kerugian penurunan nilai diukur secara selisih lebih dari goodwill. Misalnya, 100 ribu di atas nilai implicitnya 40 ribu atau 60 ribu. Ini disepakati namanya nih, disepakati. Jadi, kadang-kadang bisa saja misalnya terjadi goodwill negatif. Sebagai contoh, PT Intan membeli semua aset dan kewajipan PT Antara dengan total biaya 460 ribu misalnya. Total nilai wajar adalah 510 ribu, maka terjadi goodwill negatif sebesar 50 ribu. Tapi tadi kalau nggak salah, dia beli kalau nggak salah 600 ribu. Bukan 460, kalau dia belinya itu 600 ribu, goodwillnya positif. Itu kira-kira. Sampai di sana ada pertanyaan? Sampai di sini, ini nggak perlu saya jelaskan, ini udah keakutan silarinya. Sama saja sementara seperti yang tadi, jumlah sahab berdar 31 Desember, labai bersih sekian, ini sama saja. Jadi, misalnya PT Intan menukarkan 10 ribu lembar sahamnya dengan total nilai 600 ribu untuk semua PT Antara dan transaksi pembelian. Timbul biaya merja 40 ribu dan biaya pengeluaran 25 ribu, yang sebelumnya dikatakan akun tangguhan. Nah, ini dicatatkanlah seperti ini, investasi pada saham PT Antara 640 ribu, saham biasa 100 ribu, tambahan modal distributor 475, biaya tangguhan merger 440 ribu, biaya pengeluaran saham tangguhan 25 ribu. Nah, ini ada informasi-informasinya, pelaporan keuangan setelah penggabungan usaha sebagai berikut. Misalnya ini tahun 2020-2021, labai terpisah, tadinya 300 ribu, ini menjadi tetap 300 ribu. Jumlah saham beredar 31 Desember adalah 30 ribu, ini 40 ribu. Nah, labai bersihnya adalah 60 ribu, sama-sama 60 ribu, ini di PT Antara. PT Intan mengakusisi seluruh saham PT Antara ini tanggal 1 Januari 2001 dengan mengeluarkan 10 ribu lembar saham biasa. Jadi dibeliknya lah ini, perusahaan ini. Nah, berarti laporan keuangannya itu menjadi begini. Labai bersihnya 300 ribu, labai per lembar saham adalah 300 ribu per 30 ribu. Kita lihat dulu. Ya, yaitu 10. Nah, kemudian labai bersihnya itu adalah 300 ribu tambah 60 ribu, kita lihat tadi. Labai terpisah tambah 60 ribu. Sehingga labai per lembar saham itu adalah 360 ribu per 40 ribu, sama dengan 9 ribu per lembar saham. Jadi prinsipnya sama seperti yang tadi. Jadi jika PT Intan membeli saham PT Antara pada pertengahan tahun itu, bukan awal tahun, PT Intan hanya akan memasukkan laba PT sesudah tanggal akusisi. Ini ketentuannya ya, pada laporan laba rugi tahun 2000 X1. Jika PT Antara memperoleh laba sebesar 25 ribu di tahun 2000 X1, sebelum akusisi oleh PT Intan dan 35 ribu misalnya setelah penggabungan, maka akan melaporkan laba sebesar 335 ribu. Jadi ini, maksud saya di sini, ini hanyalah bagaimana sistem pelaporannya. Bukan masalah apakah merger ini layak dilaporkan atau enggak. Kita materinya adalah hanya sampai apakah suatu merger itu layak dilaporkan atau tidak. Itu kira-kira. Sampai di sana ada pertanyaan? Halo? Oke, sekarang ujian kita nanti ke depan kira-kira seperti ini. Ini nanti, jadi tidak sampai seperti tadi. Kita hanya sampai kelayakan ya. Saya tidak berbicara sampai ke pelaporan. Nah ini nanti kira-kira. Nah ini. Ini seperti ini kira-kira ya. Ini. Oke. Misalnya seperti ini nanti. Masih. Namun di sini, saya ingin kita ada tambahan. Karena saya itu juga punya utang sama kalian, kalau enggak salah. daya. selamat menikmati